Beritanya ini, saya bilang ini harusnya, saya kasih itu asal begini Saya tanya, Gaby siapa? Saya kenal juga, enggak sih Itu akun orang, foto orang, akun bodoh pakai foto orang Saya enggak kenal itu siapa Dan di kehidupan nyata saya, saya enggak kenal Maunya apa sih, ya bantuin saya lah, oh ini begini-gini Kok salah satu station TV swasta juga undang si Gaby Itu ngapain, saya bilang, enggak, saya bilang saya enggak ada Satu, saya enggak perlu cari-cari nama lagi Dan saya enggak ngurusin yang begini-begini Kita tahu, seorang saya di peneretang di Rodang Larang Nah, jadi situ baru saya tahu Oh, ternyata memang ini ada orang yang membuat Tadinya kan saya pikir ini siapa Nah, dari situ saya perlihatkan ke anak-anak istri Akhirnya mereka bisa, ya sudah Jadi, emang bukan saya punya ke-2 Saya punya ke-3 sama ke-4 Tidak, berarti itu motivasi bang, doang pernah nama abang ya, doang pengen gitu Nah, itu nih, tapi saya enggak ngerti motivasi Tapi mau dilaporin ke polisi gak sih bang? Saya lagi, sampai detik ini sih hati saya belum bergerak ya Belum bergerak, urgensinya, untuk melaporin apa Karena saya berpikir positif aja Waktu itu sama itu saya berpikir positif Yang ini kan sudah saya bisa buktikan Ya, secara hukum Walaupun secara bersama saya Peribadi suami suami Saya sudah bisa buktikan bahwa ini kan berita gak berpikir Gimana kalau kita ingat ini yang Kalau saya berpikir Kalau saya berpikir Apa itu ya Tapi itu kan Berarti ketahuan bangsa kan Kalau makin parah kan Kalau tumpah orang lain lagi Tidak ada Kalau ada perbanding lainnya Jadi, akun-akun seperti itu bang? Iya Kalau saya jujur aja ya Maksudnya Saya gak mau buang-buang waktu Menurusin berita yang bohong gitu Ya kan Ini kan bukan satu yang fakta Ini sesuatu yang gak bener lah Nah, saya pikir Yang penting buat saya yang utama adalah keluarga saya Istri saya sudah percaya bisa saya buktikan Dan anak saya juga sudah bisa percaya Ya sudah Saya juga Saya gak perlu Gak perlu Apa Membuang energi saya Ya Atau Merekotkan diri saya Laporan kak ini Ujung-ujungnya apa sih? Minta maaf tuh Mereka juga udah minta maaf kok Walaupun di Di sela-sela itu Mereka tetep Ayo dong kak Kasih kesempatan Saya biar followernya banyak lain Saya bilang gak ada gitu Tapi mas Allah sendiri Udah pernah mungkin Bertemu dengan Temu langsung nih dengan si Admin Enggak Hanya-hanya via DM aja Banyak via DM aja Itu berminta maaf ya Mau temu Saya Begitu melihat fotonya Saya cari tahu Dan orang-orang Banyak yang report ke saya Bahwa tuh ada akun Asli orangnya Namanya Siapa gitu Tinggalnya di Surabaya atau Jawa Timur Saya udah gak DM dia Mbak Perkenalkan saya Sunan Ini Ini Saya dibuat tidak nyaman Dengan akun-akun gosip Ya yang Akun gosip Dan ada seseorang Akun bodong Yang memasang foto Mbak Mengaku-ngaku Jadi istri kedua saya Ya Yuk kita sama-sama report Agar supaya ini Tidak jadi apa Isi paksil Tapi orang yang bersambutan juga Tidak fresh Semuanya sudah Mungkin berapa Mbak Dengan adanya Isi seperti ini Kemudian Isi apa Berhuligami Seperti apa Mbak Jadi gini Yang pasti ya Dan Ya Allah Demi Tuhan Saya tidak ada Terpikir Atau Ya sampai detik ini Saya tidak pernah terpikir Untuk Berpuligami Karena buat saya Punya istri satu saja Untuk membagi Waktu adil Ya segala-galanya Yang Adil itu Tidak ada Dan yang paling penting Paling utama adalah Saya Juga tidak menginginkan Kalau nanti Salma Ya dipoligami Oleh suami Jadi Dua pertimbangan itu Yang Sudah dapat dipastikan Saya tidak akan Melakukan lagi Banyak juga yang bertanya Mbak Turan kan sekarang Udah hijrah Agama kan boleh Ya betul Bolehnya boleh Tidak ada larangan Tapi kan Kembali ke diri saya Tidak ada Satu keharusan Kalau orang sudah berhijrah Wah harus punya Istri kedua Ketiga keempat Tidak ada keharusan Dan Ya Adil sih Yang pasti adil Membagi waktu Membagi segala-galanya Tidak ada Mbak Pernah ada satu Stepter Saya lupa di mana Bahwa Salma Tidak memiliki Ayahnya berpuligami Karena respon abu Ya Kalau itu sih Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sampai detik ini Saya tidak ada Niatan Tapi kalau Besok Atau lusa Atau bagaimana Jangan lupa like, share dan subscribe